Intro Sejumlah santri pondok pesantren sekaligus siswa sekolah menengah pertama Islam terpadu di Sidoarja Jawa Timur ini tengah husu dan semangat menyetor hafalan Al-Quran. Satu, santri menyetorkan ke gurunya secara bergantian. Setoran Al-Quran ini rutin diadakan setiap harinya. Terlebih lagi, selama bulan Ramadan, terdapat peringatan Nuzulul Quran dan Malam Seribu Bulan atau Laylatul Qadar. Ahmad Bashar, salah satu santri penghapal Al-Quran mengatakan, dirinya rutin menghapalkan Al-Quran karena ingin menjadi ulama dan pengusaha. Hafalan itu, ia tempuh setiap harinya tanpa mengenal lelah, meski terkadang harus melawan rasa malas. Pusatannya itu bukan menghafalnya, ya menghafal itu kan gampang sih, kan udah diakurkan, kan udah. Pusatannya itu dari saya sendiri, dari diri sendiri, malesnya itu loh, itu yang sulit, melawan malasnya. Awalnya tidak membayangkan bahwa anak-anak itu bisa melampaui 14 anak 30 juz. Ini adalah hadiah yang luar biasa bagi kami bersama dengan orang tua. Tahun kemarin berapa? Tahun kemarin 14 juga, jadi sama. Cuman tahun ini dengan kegiatan yang luar biasa, itu kami bayangan awal itu kemungkinan tidak mencapai gitu, target itu nggak masalah. Tapi atas izin Allah itu bisa terlampaui dan ini adalah sebuah hadiah yang luar biasa. Sementara itu, pihak sekolah yang tak menyangka jika para santri mampu menghafalkan 30 juz, menurutnya, hal itu merupakan kado istimewa di bulan Ramadan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para santri dan siswa yang berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz, mendapatkan berkah, bermanfaat, sehingga mereka menyandang wisuda Qur'ani. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ramadhan, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!